Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi kayaknya upload pekotokannya ya Sony kompak hi-fi komponen sistem LBTV 502 rusaknya tidak bunyi katanya warisan gara-gara colok salah speaker atau gimana ya jadi tidak bunyi itu ya ini saya tuner dia nggak bunyi sama sekali enggak ada indikasi jalan di sini ya Oke jelas harus di service termasuk ini saya coba out-innya ya pakai CD ini kayak butut nih sama dua bluetooth dia tidak bunyi sama sekali mereka biasa pasang ya dua-duanya di dan disini enggak ada indikasinya ya tuh ini memang error ya dari karena ya tanpa input pun saya pindah saja apa aja ya tetep diketip gitu ya tapi enggak ada suara dengung dan sebagainya ya seperti itu Oke ini saya akan fokus Allah untuk bagian suaranya dulu ya kemungkinan rangkaian amplinya bisa seperti itu ya bisa juga ya ini kemungkinan ya kemudian rusak supply yang masuk ke ampli itu bermasah juga bisa amplinya yang bermasah juga bisa ya seperti itu ini enggak ada akutnya ya enggak ada outputnya enggak ada outputnya ya sabung kadu ya nanti kita lihat bagian apa yang bermasalah yang bermasalah ya oke ya di sini sudah saya buka dan ada ego yang halim disini nah it's tutupan nah halim ya ini halim ini pakai STK ya powernya STK 4192 ya tentunya kita upload itu ganti itu ganti itu dan satu hal lagi nah ini biasanya ya ada resistor untuk supply IC itu putus biasanya sekitar 100 ohm 10 ohm aja seperti itu nah modelnya pasti seperti ini ya resistornya warnanya seperti ini kalau yang lain biasa ya yang ini kemungkinan itu ya yaitu cek aja di cek putus atau enggak nah biasanya itu putus juga bisa ya menyebabkan tidak bunyi sabanya enggak masuk enggak bisa ya saya bongkar dulu aja ya biar gampang untuk ngoblok kotoknya kita lihat mudah-mudahan ICnya masih aman karena nanti kalau ICnya juga rusak nah itu coba carikan ada atau tidak ya 4192 4192 ya nanti kita saya cari bersih-bersih dulu tapi ya fokus ke sini dulu di oblok kotok dulu ya nanti saya bersihkan resistornya ini ya kita harus cek juga disitu nah ini membongkar ya harus ngepas ini ngepas semua bisa enggak ya tanpa ngepas ini mungkin bisa ya oh di sini ya di copot dulu ya saat lepas dulu ini powernya oke ya di sini ya udah saya lepas nah ini harus diganti lekomnya ini juga termasuk ya ada lem-lem seperti ini nah ini biasanya menjadi biang permasalahan nah selanjutnya resistor ini sudah sering saya bahas ya untuk memperbaiki tep-tep mudah seperti ini mini HP Sony Haiwa itu biasanya di IC itu ada resistor ya 10-100 ohm ini ya nah itu biasanya putus salah satu atau tidak anu ya ya putus lah atau mulor gitu ya di bagian supplynya untuk supply IC ini ya satu gerak yang satu enggak ya coba saya lepas dulu kalau aku jelas ya kita harus ganti ekornya harus kita ganti pasti kita lepas aja kita lepas ini sebelah sini kan ini ini satu satu dua tengah 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 ya ini nah pas pas satu lagi ya nah kita lepas aja memastikan lagi nanti tinggal diganti ya resistornya ganti ekornya ganti kita coba ya mudah mudah mudah-mudian hanya itu jangan naik sinyal rusak nah putus nih ya tuh 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 yang satu nyambung tuh satu yang satu putus nggak gerak sama sekali oh ini bisa juga menjadi kendala kenapa dia nggak bunyi ya karena ini juga ada elko elko yang apa namanya eh berdos gitu ya bisa juga karena faktor elko nya itu tahu IC nya sampai kena atau enggak seperti itu ya oke saya akan ganti dulu ya ganti dulu apa namanya eh resistor sama ekornya ya oke betul ya ini plus masuk sini ini minus ya dari elko nya aja kita lihat ini ada resistor disini plus ini minus masuk sini 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 oh ini kesini ini minus disana oke ya saya ganti dulu ya terus nanti akan langsung saya pasang nanti kita coba tetap tetap bunyi atau tidak ya nggak bunyi ya kita oplok oplok yang lain keterangannya 5 volt R out B min plus Rik oke lah ganti dulu yang kelihatan mata ya yang pasti pasti dulu oke ya untuk suaranya udah keluar ini ya tunernya tunernya ternyata ini ada tambahannya lagi ya jadi ini ada tambahannya di atasnya ini kemungkinan ini ya saya kira ada tunernya disini ternyata nggak ada ya tuh only for stv 502 ya ini kemungkinan untuk tunernya ada soketnya disini radio terpisah ya ada perangkat tambahannya lagi udah sedia suaranya udah oke untuk tipnya tentunya kita harus ganti dulu karet-karetnya ya untuk proses penggantiannya tentunya tidak saya perlihatkan yang tidak usah video karena udah sering saya bahas masalah mekanis tape Sony ganti karet tinggal ganti aja ya untuk masa ini hanya pakai satu motor nah nanti kita lihat untuk engkol kanan kirinya ini udah pakai selenoid nggak pakai motor tadi kemungkinan gernya nggak ada masalah ya nanti coba ya saya coba maksimalkan dulu bisa atau enggak sepertinya masih ada atau tidak ya seperti itu kalau enggak ya maksimal ya seperti ini tinggal apa namanya ya bisanya out aja ya out pakai outing itu ya seperti itu jadi masalah ya disitu ya nah ini saya perlihatkan dulu saya matikan dulu ini agak ribetnya ribetnya ya tempatnya pas sempit nah ini ya jadi disini bisa kalian lihat disini elko sudah saya ganti resistor saya ganti ya disini 100 ohm nah ini elko nya jadi resistor ini sering sekali mati atau putus baik Sony tipe seri apa aja saya juga juga sering nah itu bisa menyebabkan protek atau tidak hidup bisa juga dari situ ini protektor nya disini tapi rangkaian protektor nya disini ini protektor nya seperti itu untuk kehidupan ini kalau ini bermasalah ya otomatis dia akan terprotek tidak bunyi seperti itu seperti ini ya ini elko nya saya ganti semua satu deret itu ya memang sudah ngepong bawahnya sudah ngepong gitu ya seperti ini putih-putih gitu ya ya harus ganti seperti itu yang terpenting resistor nya itu ya sudah putus ya putus ganti dua-duanya oke saya akan lanjut obrokodok perbaiki tape-tap nya ya karet-karet nya akan saya ganti tapi untuk proses penggantian tidak akan saya perlihatkan karena sudah sering sekali saya bahas masalah karet terus ukurannya berapa saya juga sudah jelaskan bahwa ukuran saya sendiri tidak hafal biasanya saya tidak bawa contohnya ke tokonya gitu ya nanti sama tokonya dicarikan walaupun saya tanya ini ukuran berapa sekian gitu ya cuma ya saya biasanya seperti itu kalau beli karet ya jadi berapa ukurannya enggak hafal kalau kalian bingung mas berapa ukurannya kalian pakai penggaris aja ya penggaris itu kan bisa nanti diameternya berapa seperti itu kan tinggal diukur aja nanti kalian beli ukuran di bawahnya lebih kecil ya misalkan ukurannya 18 kalian beli yang eh 17,5 dan 17,2 beli dua ukurannya kalau bisa seperti itu tinggal lihat molornya seberapa kalian coba kalian ketika kalian pasang aslinya itu eh longgarnya terlalu banyak ya beli ya gak banyak ukurannya yang spasinya gak banyak ya eh satu nomor seperti itu ya misalkan aslinya 18 aslinya 17 sama 16 beli dua ya saya kalau beli ya seperti itu ya oke ya saya akan lanjut log 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 tabnya suaranya sudah oke sudah sih equalizer juga gak ada masalah grafiknya sudah oke semua oke ya potensi juga gak masalah ini potensiunya manual yang gak eh udah klik seperti itu jadi aman nanti paling ya nyemprot ini ya tombol-tombolnya ini jemprot aja pakai ontak cleaner ya sudah oke gak bisa keluar nih karena nyantol nyantol ya ini harus tekan ini ya kalau kalian menghadapi seperti ini ya ini kan diopen gak mau ini aja serenoidnya kalian tekan sambil kalian putar motor yang ini kirinya yang ini kanan atau kiri ya tekan sampai nanti headnya itu dia muter gitu ya ini masih nyantol nih wah keras banget nih keras ini ya keras saya lihat notenya gak bergeming sama sekali ini nah ini baru bergeming tuh putar udah putar dulu wah gak bergerak nah tuh baru klik gitu ya klik nyantol gitu harus putar-putar terus nggak susah posisinya sambil merekam gini ya kalian putar aja ya intinya itu nah cedek-dek sampai ngedek gitu ya kalau masih belum mau buka ini putar dulu ntar ini masih muter terus nah nah bisa kan ya tinggal seperti itu aja waduh karetnya ini yang susah nanti nyari karetnya ya ini sudah terlalu parah banget nanti saya juga akan konfirmasi ke pemiliknya ini ya kalau bisa perbaiki perbaiki ya tapi ya semaksimalnya karena ini sudah berkarat seperti ini asnya itu memang harus dibersihkan betul-betul bersih kalau memang gak bisa ya ya sudah ya seperti itu ya oke ya sudah sering saya bahas ini ya jadi gak perlu saya bahas lagi seperti itu oke saya akan lanjut oke ya sudah jadi ya saya coba yang B enggak usah lama-lama ya nyobanya harus id-nya lainnya ya oke ya oke ya sudah jadi untuk proses penggantian karet-karetnya tidak saya melihatkan dan sudah sering juga saya bahas jadi fokus ke tidak bunyi kenapa tidak bunyi penyebabnya apa ya tentunya rangkaian ampli itu sering sekali terjadi melikonya secara fisik mendung kelihatan kalau terlihatan ya cek resistornya nah itu sering sekali terjadi seperti ini 100 Ohm ya kalau tep ya biasa ya ganti karet-karetnya untuk suitenya ya ganti semua ya tombolnya mati semua biasa service sekalian ya jadi kalau sampai sini ya saya usahakan itu di satu-satunya tape radio radio ini nggak ada radionya set maksimalnya ya karena tep-tep lama gini ini kita nggak tahu ya kondisinya seperti apa spare partnya juga ya mekanisnya juga pengaruh Oke sampai disitu ya servisannya pelokodokannya sampai ketemu di servisan selanjutnya pelokodokan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati